Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa tambahan tenda darurat yang dipasang di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, sudah terisi penuh oleh pasien. Bahkan pasien yang hendak mendapat perawatan harus diperiksa di kursi roda, lantaran sudah penuhnya tempat tidur di dalam tenda. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang datang ke RSUD Kota Bekasi membuat pihak RSUD terpaksa mendirikan tenda tambahan. Sebanyak tiga tenda darurat didirikan di halaman parkir RSUD Bekasi. Hingga kamis sore, 30 tempat tidur yang disediakan di dalam tenda sudah penuh, sehingga memaksa pasien yang baru datang dan akan melakukan pemeriksaan diperiksa di atas kursi roda. Direktur RSUD Kota Bekasi, Dr. Kusnanto mengatakan tenda tersebut berfungsi sebagai ruang triase yang digunakan untuk memeriksa pasien yang baru saja datang, apakah terindikasi COVID-19 atau tidak. Jika terindikasi positif COVID-19, maka akan dibawa ke ruang IGD yang kini difungsikan sebagai ruang rawat inap. Tenda ini adalah sebagai triase, selama ini triase ada di dalam IGD. Triase ini adalah fungsinya untuk mengurai apakah pasien ini terindikasi COVID-19 atau bukan. Setelah terindikasi COVID-19 baru masuk ke dalam ruang IGD. Jadi ruang IGD yang ada sekarang kita jadikan ruang rawat inap COVID-19. Dan dari 368 pasien yang kita rawat, ada 62,5 persen adalah masyarakat ber-KTP Kota Bekasi dan sisanya 36,5 persen kalau tidak salah itu adalah warga KTP non-Kota Bekasi. Ruang rawat inap di IGD dapat merawat 100 pasien COVID-19. Sementara saat ini terdapat 368 pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien dan membantu tenaga kesehatan yang kini sudah kewalahan, RSUD juga telah mendapatkan 50 relawan tambahan yang terdiri dari 40 perawat dan 10 dokter. RSUD Bekasi juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar pasien yang sudah tidak dapat tertampung di RSUD dapat dirujuk ke rumah sakit lain. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.